ya ampun sound the ship yes sound the ship yes sound the ship ini kapasitas sampai 250 ekor 250 ekor ya sampai 300 ekor kalau udah musim kayak idol ada gitu keluar sebagian apa hampir semua buah yang ini aja oh yang itu aja ini buahnya sedikit cuman pas abis kita petik bisa langsung dimakan strawberries fresh from the plantation fresh strawberry from the plantation nah bukan PlayStation ya coba dimakan hari ini kita mengunjungi bodogol edu Farm Purwasari Sukabumi Oke di sini selain pertanakan kambing ada juga petik stroberi wah ini peternak muda Oke lo soplom strawberry strawberry berarti di sini suhu rata-rata lagi coba lagi di bedogol edu Farm tapi pertama-tama petik stroberi dulu karena di sini lagi mencoba mengembangkan stroberi di polybag nih banyak coba dah kita petik sebelah mana sih yang ada ini buahnya masih sedikit cuman pas abis kita petik bisa langsung dimakan stroberi fresh from the plantation fresh strawberry from the plantation nah bukan PlayStation ya coba dimakan rasa papaya ya ada 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 arbetul murbe 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 makanan itu ulang sutra tapi enak tapi enak tapi buahnya enak ini ada yang buahnya murbe selain stroberi di sini juga ada mur berur macam-macam rb ube ebebe oh blackberry beri beri enak itu anggut udah mateng nih oh iya 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 yang penting media tanami jangan terlalu kering dan basah dan itu kalau arusnya hitam tapi carinya hitam kalau yang itu belum ini di belimu kalo merah belum manis banget oh itu kan yang biasa tuh tapi ada yang kau itu itu kayaknya long murbei jadi kayak ulat dia panjang kayak ulat berbulu lagi ke ulat bulu langsung dimakan tapi iya tapi itu belum matang asal masih kayak buah boni namanya Rberry Oke udah dua buah kita coba di sini sekarang yang ketiga nih udah tahu belum ini apa kalau nipis jeruknya tipis kalau limo jernya bener nggak what the difference is limo and nipis I don't know what's the difference and then papaya wuh disini ada apa lagi nih nih apa nih buat ikan tapi itu kayak segitu tipe-tipe ini lagi ini sore-sore begini lagi apa aktivitasnya aktivitasnya dikandang kasih makan masih maka kok kita yang ini jadi kebun aja diapain kalau kebun pagi-sore-sore nggak ada palingan pagi pagi-sore sih ya isinya kalau sekarang ngecek-sore aja yang pasti tuh ngasih makan wajib ya kalau peternak itu wajib pagi-sore-sore kalau perkebunannya cuman di cek-cek gitu ya cek-cek aja kalau pagi kan ada pruning ada pupuk apa namanya ada semprot Hai fungisida-sore-sore-sore-sore gitu Hai ini kambing semua domba-domba-domba dicari susunya atau daging kalau kita apa daging lagi 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 ada itu cucunya panda ada lagi Oh marmut marmut kelinci beda-beda kelinci makuknya panjang poni marmut ini coba lihat marmut ini coba ngerti mukanya ini yang panjang Wah seru nih nih kalau berkunjung ke sini ama ini biogas nih jadi masak cukup dari kotoran enggak usah beli gas atip ini atip-atip nih jadi rembaw koreka rembaw koreka uh korek nggak ada yang ngerokok jadi ini bebasnya kita kita ini masih jadi orang miskin beli karena gasnya gas untuk orang miskin kan kalau ini mah udah jadi orang kaya biogasnya bikin sendiri Oke bikin kopi lah beli Oh iya ini kita lagi nyoba biogasnya yang dihasilkan dari bedogol edu pam dari kotoran domba si omnya lagi ngambil korek kita gangguin dia ini lagi sore-sore Hai apa ya Bacanya gimana ini ada level airnya nantilah biar dijelasin sama omnya tapi ini gasnya lebih kenceng dari gas kayaknya tuh hasil dari gas biopam jadi begini public kotoran dimasukkan ke sini ya eh dipampatkan terus galil ke situ coba kayak gimana-gimana sih prosesnya dari tai dari kandang yang angin kita lagi kandang eh diangkat jadi bawah kotorannya masuk ke sini eh ya ini ini sebenarnya buat ini aja buat ngalirin ke bawah diaduk dikasih air ya ya jadi air itu sebagai apa namanya eh yang ngalirin si kotorannya ini namanya degester kalau langsung masuk ke sini nggak boleh eh boleh aja itu cuman eh menggumpal-gumpal ya gumpal-gumpalan gitu kecuali dia kalau dia fresh ya nggak apa-apa luas disini disini ada sumurannya ada sumurnya besar berapa diameter 3 meter dalamnya satu meter setengah dengan kubahnya setengah meter kirikan kubah dia bentuknya apa sumur terus atasnya kubah tempat nanti gasnya itu dipennya dikubahnya itu ini udah ada kesini udah ada ini untuk saya makan dari sini apa sama juga ini output jadi kan kalau misalkan nanti gasnya udah habis nah dia kan udah jadi pupuk kalau dia pupuk udah baik keparahan apa datanya mau pencairannya udah jadi pupuk ya jadi dari kubah ini ini dorong sini gimana kan hukum akimedes ketika ada tekanan dia ke apa kenakan juga sini lebih hukum akimedes apa hukum akimedes adalah hukum antara sebab akibat uh tapi tekanannya tinggi tapi nyalanya begitu ya iya kan dia nggak ada nggak ada nggak ada tekanannya justru tapi suaranya kayak ada tekanan tinggi ada kalau tekanan itu tekanan gas kalau gas LPG kan dia nggak dibentuk apa jadi cair tuh jadi ada tekanan yang dipadatkan kalau ini enggak ya enggak kalau itu kan ada gas si biru kalau ini apa sih itu indikator apa isi gas jadi satu satu bar ini isinya itu untuk sekitaran lima sesuatu menit berarti ini setengah jam setengah jaman habis tuh nanti begini ya nanti ada lagi gitu aja oh ya karena itu ya kubahnya itu ya dipakai habis nanti nguap lagi nangit sampai ketika kadar apa gasnya dikotoran dikotoran sudah habis ya sama belum habis ya terus terus lahan lipah padat sama penampungan nih hijauan coba Dina pohon itu beda dengan sayur mempunyai bikin ini bak fermentasi ya mana bagusan hijauan nama fermentasi dikasih sama aja dia apa sama-sama sungguh serat tapi kan pelengkap pengawet pengawet kalau lagi banyak rumput luang caca ngerti buat hidup aja berapa kemudian nanti Ini kita sedang di Bedogol Edu Pound Yang mau hidul lada, buru-buru pesan disini Bagusnya koloni Jadi kan dia setiap saat birahi langsung jantannya naik Ini adalah sistem kawin koloni Jadi di saat betinanya birahi langsung kawin Garutan sama? Teksel dari mana? Turunan? Kalau dari Australia, dari luar negeri lah Saya enggak tahu Australia itu nil jalan ya Oh itu? Keren bentuknya benar Kayak sound the ship Kayak sound the ship benar nih Dia juga enggak bisa balik sama induknya Oh dia induknya yang ini? Induknya yang ini dia ketahan disitu Ketahan disitu Ini sound the ship ini Ini kapasitas sampai 250 ekor 250 ekor ya? Sampai 300 ekor lah Kalau udah musim kayak idul lada itu keluar sebagian apa hampir semua? Keluar yang ini aja Oh yang itu aja Jantan 100 ekor 100 ekor ya? Ini kanannya tinggi banget ini ya Memang cover anti bau ya Standar begini standarnya kanan Oh enggak sebenarnya standarnya minimal 1 ekor Oh minimal Iya Kalau ini kan dia miring kalahnya Jadi ikutkan Tapi kalau terlebih tinggi lebih bagus ya? Lebih tinggi kayak gini bagus Enggak bau kan? Iya sebetulnya Enggak bau nya Terkadang punya sistem terkoreksi Oh ini Dan urinnya kan udah pisah Pisah ya Sistem terkoreksi ini namanya Jadi e-e nya Berantung Urinnya jatuh otomatis Berapa kebutuhan pakannya gimana nutupinnya? Ya Kita kan ada hijauan murni Ada hijauan murni Hijauan murni itu dari HPT tanah Apa hijauan yang kita tanam Atau hijauan yang kita ngarit Selebihnya kita buat complete feed Kom? Complete feed Dari apa itu? Dari konsentrat Konsentrat Dijadikan complete feed Kalau konsentrat Dan dia pakan penguat khusus Untuk sumber protein Tapi kalau semisakan dia Apa namanya complete feed Dia dari segi nutrisi dan lain sebagainya Dia sudah dicukupkan Berapa hektare ini untuk khusus tanamannya? Nanam rumput odot ya? Pakcong Kita ada tujuh jenis rumput Tujuh jenis Pakcong Ada pakcong Biovitas Gamau Mami Zanzibar Renapir Bionutris Biovitas Itu nama-nama rumput doang? Nama-nama rumput doang Belaum pagi ada legum Ada gamal Ada indiruvera Gamal ya? Terus ada Berapa hektare? Kita 2,5 hektare Utus nanam rumputnya doang? Enggak Kita nanam rumputnya Iya keseluruhan Nanam rumput yang baru kegarap cuma 1 hektare Kayaknya kurang Kurang untuk kasih makan itu? Kurang Minimal-minimalnya kalau 200 itu harus Apa namanya 1 1200 1200 meter? Enggak Apa namanya 12.000 Eh 1000 Berarti 12.000 ya? Berarti 1,2 hektare 1,2 hektare Kalau kapasitas 200 Apakah 1 ekor ternak itu 50-60 meter persegi Kebutuhannya? Untuk kebutuhannya selama hidupnya? Selama hidup 50 meter persegi ya? Itu sama dapat apa namanya Nimpen deposit untuk pakan penguat Dan obat Biasanya Oh gitu Nanti Itu breeding Nanti Anaknya Kita jual Kurangi Kurangi Apa biaya produksi dari pakan penguat tadi Dan obat Biasanya Habis itu Akad 50-50 sesuai akad Oh Itu Kampung Tapi itu Paketan Tapi kalau sekarang Minimal Kalau yang garutan itu Minimal 2 Minimal 2 Jadi Ya Kalau berarti kan Biaya 5 juta 5 juta Dapat 2 ekor Terus Dia deposit pakan penguat 1 ekornya 700 ribu 700 ribu Kali 2 aja Berarti Sekitaran 6 juta 74 Iya 74 74 Itu Anaknya Setelah 64 Oh 5 Tambah 12 Tambah 1,4 Itu Itu Pembagiannya Itu Setelah Ini Setelah Anakan Setelah Anakan Umur Berapa Anaknya 3 bulanan 4 bulanan Oh Berarti Setelah 6 bulan Plus 4 bulan Iya Jadi Satu Siklus Satu Siklus Itu 9 Bulan Oh 19 Siklus Satu Siklus 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 6 bulan Mengandung 3 bulan Yang Besar 5 bulan Mengandung 5 bulan Satu 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 Bulan Dia Kawin 5 Bulan Dia Mengandung 3 Bulan Dia Sabdi Sudah Disitu Sudah Langsung Dibagi Tergantung Tergantung Nanti Ya Kalau 3 bulan Ini Bagus Mau Ada Yang Beli Jual Tapi Misalnya Punya Nilai Nilai Yang Lebih Bagus Kalau Dinanti Kalau Jualnya Itu Ada Info Harga Pasar Market Sesuai Punya Kita Jual Dibilang Segini Oh Enggak Jadi Mitra Itu Juga Punya Kewajiban Untuk Menjual Menjual Yang Baik Itu Dia Pasif Mampu Aktif Agar Apa Agar Dia Tau Harga Pasar Berapa Kita Bawa Pembeli Juga Bisa Disini Bawa Pembeli Habis Beli Taruh Disini Lagi Selama 9 Bulan Siklus Itu Sudah Kalau Beranak 2 Satu Satu Enggak Kalau Itu Skema Tradisional Kalau Ini Pokoknya Anak Satu Dua Jantan Betina Uang Kan Jual Kalau Anak Dua Lebih Gede Jadinya Tapi Bukan Jadi Anak Dua Satu Satu Anak Dua Ada Yang Laku Dua Juta Jadinya Tiga Juta Bagi Dua Kurangi Deposit Penguatan Obat Yang Sudah Dipakai Terus Sesanya Baru Baginya Terus Tidak Tetap Tiap Satu Siklus Dipotong Deposit 600 Uang Mitra Uang Mitra Kan Deposit Keboleh Habis Harus Kembali Berarti Setelah 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 Dijual 3 Juta Potong Pakan Deposit 600 700 Balikin Ke Mitra Baru Dibagi Disimpan Lagi Yang Induk Induk Ada Maksudnya Induk Induk Yang 600 Kemarin Pertama Sudah Habis Selama Satu Siklus Berarti Nambah Lagi Kejual Yang Dipotong Dulu Nah Ini Untuk Tahap Siklus Kedua Nambah Lagi Nambah Lagi Dikurang Dari Hasil Dari Hasil Dulu Potong Dari Hasil Dulu Baru 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 Tradisional Yang Itunya Gak Ada Tradisional Pertama Karena Dari Segi Akad Lasyari Lasyari Dalam Artian Oh Anak Satu Ramun Jantan Siapa Dulu Itu Sebenarnya Kalau Sama Sama Rido Tapi Kadang Ternak Itu Kita Akad Jangan Ngawang Ngawang Jangan Gak Tengah Tengah Tengah